Di S.G.D. Nganeta, wacana pemerintah anu bakal ngabubarkan SMK nguniangkan pro-jeng kontra di Papadah Masyarakat. Pangnak itu kurang nakarap industri pikir ngirut ulusan SMK, sangkan digawe di Pausa Nana. Ngabubarkan SMK pemerintah mucungholkan warga anung arah liga di Jawa Barat. Wacana pemerintah anu bakarap ngabubarkan jeng lengan SMK mucungholkan pro-jeng kontra di Papadah Masyarakat. Sejumlahin guru turta siswa mondah etara rancang pemerintah anu bakarap ngabubarkan jeng lengan SMK. Kurang nakarap industri pikir ngirut lulusan SMK sangkan digawe di Pausa Nana. Ngabalukarkan SMK jadi sakola anu pangeriana mucungholkan warga anung arah liga di Jawa Barat. Pemerintah sakuduna bisa ngandalikan yayasan SMK anu hentebisanya gagakan fasilitas anu merenah kersiswa sangkan sayaga aub di nadunnya gawe. Ada SMK yang saya sebut dengan SMK jurusan sasra. Dia SMK tapi gak pernah praktek. Nah inilah yang sekarang jadi masalah. SMK seperti ini anak dikeluarkan tanpa keterampilannya cukup. Sehingga ketika di tengah-tengah masyarakat industri tidak bisa menerimanya. Itu pertama. Yang kedua ada SMK jurusannya yang tidak digunakan lagi oleh masyarakat. Apa contohnya? TKJ, perkantoran, dan sejenisnya. Nah SMK-SMK seinilah yang membuat pemasok pengangguran terbesar di negara ini. Jadi dengan demikian nampaklah bahwa pemerintah tidak jelas sistem kependidikannya akan dibawa ke arah kemana. Sawatara siswa SMK nembraken dirina ngarasa kabang baluhan ke etara rancang pemerintahan bakal ngabubarkan jenglengan SMK. Upama jenglengan SMK dibubarkan jumlah warga Nungara Liga bakal beki nebak di Jawa Barat. Kalau untuk pilihan SMK bukan ada hal paksaan dari orang tua, tapi memang jika nanti saya tidak kuliah, saya tidak mau memperhatikan orang tua, saya masuk ke SMK agar bisa mempunyai keahlian, suatu keahlian yang bisa saya bawa ke dunia kerjaan. Kalau menurut saya SMK itu potensi yang sangat besar sebetulnya, cuman dari segi pengelolaannya saja, kayak kurikulum mungkin kurikulumnya harus diperbaiki, masih banyak kekurangan-kekurangan yang tentunya harus diperbaiki juga. Yang terpenting adalah fasilitas sekolahnya yang harus bisa mendukung berjalannya kulikulum tersebut atau berjalannya sistem pembelajaran. Karena mustahil kalau kita di SMK praktek, tapi tidak ada fasilitas yang bisa kita pakai untuk praktek. Terlepas dari hal tersebut yang merupakan faktor wacana pemerintah yang ingin membuarkan SMK, mungkin pemerintah pun memiliki yang dinamakan faktor-faktornya sendiri. Jadi pemerintah pun mungkin mempertimbangkan berbagai hal yang sehingga dilihat dari sisi pengangguran yang begitu banyak dari usaha SMK, pemerintah menggunakan wacana tersebut. Namun terlepas dari banyaknya pengangguran, menurut saya coba lihatlah, tidak semuanya kok pengangguran, ada juga kok anak SMK yang sukses. Menurut saya, saya sih kurang setuju dengan adanya pembubaran wacana itu, karena menurut saya satu-satunya peluang untuk bekerja ke industri yaitu dengan potensi yang ada di SMK. Nah, tahu wacana pembubaran SMK ya? Ya. Pendapatnya sendiri kayak gimana sih? Saya tidak setuju, karena jika SMK dibubarkan, peluang kita untuk mencari pekerjaan itu semakin berkurang. Karena jika kita dibubarkan itu sekolah SMK, maka peluang pengangguran itu pasti akan meningkat. Sesuna wacana dibubarkanana jeng lengan SMK di Jawa Barat mencungguhkan protes tisakumna masyarakat. Lain ukur guru jeng siswa, pemerintah kota jeng kabupaten di sekulia Jawa Barat OGE mendalkan surat Bank Baluhna, patali jeng etawacana dibubarkanana SMK. Yuwana Kurniawan, Bandung TV